Intro Berikut untuk pertanyaan selanjutnya datangnya dari Abdul Ghani di Jawa Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf saya mau tanya Bu ya Begini Bu ya, saya baca informasi di media sosial Menyatakan bahwa WAPRES atau Wakil Presiden Meminta agar MUI mengeluarkan fatwa Agar sholat tidak usah memakai wudhu ataupun tayammum Namun setelah saya coba telusuri Ternyata maksud WAPRES tersebut Adalah untuk para medis corona yang memakai APD atau alat pelindung diri Memangnya benarkah Bu ya Kalau untuk para medis tersebut Diperbolehkan untuk sholatnya agar tidak pakai wudhu ataupun tayammum Permasalahan ini pernah kita angkat juga Bahkan ini pernah kita angkat dengan 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 Terang terjelas Berkenaan dengan kasus Macet Di tol Dan sebagainya Bagaimana Tidak bisa wudhu Tidak bisa tayammum Ada Kemudian juga di awal-awal kasus Corona juga pernah kita angkat Tapi tidak ada masalah Kalau kita mengulang hal-hal Seperti itu Jadi begini Kita jangan masuk wilayah fitnah deh Jadi Apa yang dikatakan Bapak Pes saya tidak dengar Tapi kalau mengatakan tidak Tidak usah wudhu Tidak usah pakai tayammum Tanpa penjelasan Tidak mungkin lah Orang paling Tidak mengerti ilmu pun Tidak mengerti sholat Tidak pakai wudhu Tidak pakai Bahkan termasuk yang iskal yang janggal pun Mereka punya ilmu Artinya sholat harus pakai wudhu Sholat harus pakai tayammum Itu sudah jelas semuanya Karena itu syaratnya sholat Kemudian ada saat tertentu Sholat tidak usah pakai wudhu Tidak pakai tayammum Yaitu siapa? Mereka yang tidak bisa berwudhu Dan tidak bisa bertayammum Ini mananya luas Mungkin digantung di awang-awang begini Atau tiba-tiba terdampar di tempat Yang tidak ada air Tidak ada debu Tidak tahu di mana Mungkin Jadi ini adalah namanya ada sholat Makanya Ini sudah jelas dalam hukum fiqihnya Bagi yang belajar fiqih Bahwa Bagi orang yang tidak bisa menemukan alat wudhu Namanya faqidut tahuraini Tidak bisa untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar Termasuk dari najis Tidak bisa mensucikan itu semuanya Kemudian datang waktu sholat Maka dia tetap wajib sholat Tanpa wudhu Tanpa tayammum Dan itu untuk mengugurkan dosa Ada pun pekerjaan nanti diulang Yang penting tidak dosa Maka kemarin waktu di awal-awal kasus corona Kami serukan kepada para mendis Yang mereka harus pakai alat berjam-jam Katanya 8 jam 9 jam Lalu bagaimana sholat saya Pertama yang anda lakukan adalah Selagi anda bisa menjamak-jamaklah sholat dengan sempurna Sebelum anda pakai misalnya apa Anda pakai jam 1 siang Nanti dibuka jam 11 malam Jam 1 siang Maka sebelum anda pakai alat Anda sholat duhur dan asar Tapi tidak pakai kosor Karena anda ada di rumah Di kantor Di rumah sakit Anda melakukan sholat duhur Jama' takdim Sholat duhur 4 rokaat Kemudian sekaligus sholat asar Subhanallah Anda istimewa Ini adalah perawat-perawat istimewa Dokter istimewa Setelah itu anda pakai ini Maghribnya anda ketinggalan Maghribnya anda ketinggalan Anda tidak bisa sholat maghrib Bagaimana anda jama' takhir Karena jam 11 dan nanti dilepas Anda sholat maghrib Di bareng ini Dengan isyak nanti Jadi tidak perlu meninggalkan saat ini Cuman Aduh bu ya Saya sih malam Jam berapa? Jam 1 malam saya pakai Nanti dilepas jam 11 siang Oke Lah ini baru masuk Saya harus pakai alat ini Sehingga saya tidak bisa melepas Maka Anda punya wudhu dulu Sebelum anda pakai alat itu Barangkali nanti masih Ada wudhunya Sudah pakai alat Tak taunya menjelang subuh Atal wudhunya Mau wudh Tidak boleh dilepas Tayabum Tidak boleh Subuh Mau habis Ini mungkin kasusnya Anda sholat Jangan sebab Anda tidak sholat Dan paling mudah sholatnya Semampu anda Tidak pakai wudh Tidak pakai tayabum Ini kasusnya Tidak pakai wudh Tidak pakai tayabum Anda sholat Tidak pakai wudh Tidak pakai tayabum Karena apa? Memang anda tidak bisa wudh Dan tidak bisa samum Dan sholat tidak bisa dijama' Dan waktu akan kelewat Anda sholat Cuma catatannya Sholat ini Nanti Jika anda punya kesempatan Anda kodok Dan mengkodok Anda akan berat Karena apa? Anda berindu Allah Untuk menghadap kodok Allah Yang jelas Anda tidak dosa Saat itu Ini berlaku bukan urusan Problem Corona Saja Di atas kendaraan Menjelang subuh Soper bisnya Tidak mau turun Anda sholat Wudh tidak bisa Tayabum Tidak bisa Ngadapnya pun ke arah timur Mungkin Surabaya Ini Anda sholat di atas kendaraan Dalam keadaan Tidak punya wudhu Dan dalam keadaan Tidak punya Nggak pakai tayabum Bahkan mungkin Bajunya najis Karena gak bisa mencucikannya Karena di atas kendaraan Waktu subuh Mau habis Anda sholat Namanya sholat Istilahnya beda-beda Untuk menghormat Waktu Intinya adalah apa Tidak boleh Siapapun dari kita Meninggalkan sholat Dalam keadaan apapun Kalaupun syaratnya Tidak terpenuhi Maka tetap Kita melakukan sholat Cuma nanti Jika ada kesempatan Maka diganti Sholat itu Kalau gak punya kesempatan Gak wajib diganti Allah makasih Gimana gak punya kesempatan Belum sempat mengodok Sudah mati Gak banyak Manyak kesempatan Jadi kalau masih bisa Kesempatan Indah Islam itu mudah Jadi ini adalah Kalau kita baca kitab VK kecil-kecil Sudah ada hal yang dibikin itu Jadi Gak usah diprintir Kalau ada kalimat Untuk kandang-andang orang itu Pengennya macam-macam Aneh-aneh Pengen rame Dan sebagainya Padahal Kalau betul itu Dari Bapak Biasa wajar saja Keturusan VK Dan itu solusi Dan temohon dilihat Salah satu buku kecil kami Adalah Solusi sholat Saat macet Atau di atas jalan tol Judulnya Itu adalah Adalah termasuk Kita bahas masalah Yang demikian ini Jangan sampai ada anak Tidak solat Jangan sampai ada Mbak Allah Tidak solat Gara-gara macet Biasanya adalah Nyampe Tepat waktu Tak tahunya ini macet Ada tabrakan di sana Sehingga gak bisa solat Gak maju Gak mundur Musolat gak ada Maka di saat itu Bagaimana Asar muhabis Maghrib ada lagi Anda solat Di atas kendaraan Anda Semampu Anda Gak pakai butuh Gak pakai tayamum Nah ini termasuk kasusnya Termasuk ini berlaku kepada Bukan saja karus corona Dokter yang operasi bedah otak Katanya itu Sejak 9 jam Biarpun nanti ada solusi Kalau mau solat Solat seperti solatnya rokok Seorang orang dalam Dalam peperangan Bisa sebetulnya Cuma ada kemurahan Tidak usah dipaksa Dengan kalau belum punya ilmu itu Maka Dia bisa Melakukan solat jama' Yang pertama Kalau tidak setelah itu Nanti apa Solat Kalau bagi Yang operasi Nanti beda lagi Pernah kita jawab Tolong dicari nanti Solat bagi dokter Yang melakukan operasi Bedah otak dan sebagainya Apa yang tidaknya dilakukan Dia bisa melakukan solat Dengan Semampunya Termasuk seperti Solatnya orang yang Dalam peperangan Jadi sambil melakukan solat Sambil operasi Itu adalah boleh Yang penting Jangan sampai ada Di antara kita Ingin meninggalkan solat Atau meninggalkan solat Seperti itu Semoga Allah mudahkan Dan mohon itu Dalam kitab kecil itu Buku kecil itu ada Semuanya hal-hal semacam ini Di solusi solat Saat jalan macet Termasuk ditambahnya Di atas tol Itu sebenarnya Untuk kami Hadiah kami Untuk pejalan Pengguna Pejasa Jalan tol Jangan sampai ada Di antara kita Yang biasa meninggalkan solat Ini saja Dan mohon kepada siapapun Tolonglah Kalau dengar informasi Dari siapakah Presiden Wakil Presiden Gubernur Kiai Ustad Pedagang Bisnis Itu Kalau yang benar Harus kita katakan benar Kalau salah Kita harus benar dikatakan salah Bukan karena perbedaan pendapat Lalu dianggap semuanya salah Itu namanya kita Kita tidak jujur Dengan kebenaran Semoga Allah mengampuni semuanya Memuliakan kita semuanya Wallahu'a'lam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!